Nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Nama-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu, bawa ku dekat, dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya ke kudus-Mu. Ku hidangkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembahku, ku hidangkan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita mengangkat pujian ini sebagai doa kita, nyanyikan bersama-sama. Kuri hatiku, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan. Di dalam kekudus-Mu. Bawa ku dekat. Bawa ku dekat. Dalam hatimu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya ke kudus-Mu. Nuri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembahku, ku hidangkan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Dikatakan ku rasa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau merasakan kasih-Mu, Tuhan. Memenuhi hidup kami. Menuhi hidup kami, oh Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat saja katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu. Dengan segenap hati, angkat pujian ini bersama-Mu. Dan indahnya kau kudusaku. Terima kasih Tuhan. Nui dan kasih-Mu. Dan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Menyembah-Mu. Menuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ya Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Menuhi dengan kasih-Mu. Menuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Ku pengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Menyembah-Mu. Mari kita bersembah Tuhan malam hari ini, oh terima kasih Tuhan, haleluya, kami sembah, Yesus, kau dimuliakan, si kira-da-da, mari angkat hati, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, Jesus, oh terima kasih Tuhan malam hari ini, penuhi kami dengan kasih-Mu, pulihkan kami Tuhan, biar kuasa hadirat-Mu, memenuhi hidup kami, lebih lagi Tuhan. Mari angkat tangan sembah dia, katakan. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya, dan indahnya, ku kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, pulih dengan kasih-Mu, diam, diam di hadirat-Mu. Dengan senap hati, ku rasakan, ku rasakan, ku rasakan-Mu, inilah jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengasih engkau Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan, dan ku rasakan, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur, Menyembah-Mu, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam, diam di hadirat-Mu, penuhi, penuhi dengan kasih-Mu. Sekarang lagi katakan, nuhi, nuhi, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sambat Tuhan Isu Kami tinggikan Kau yang layak Haleluya Dimuliakan Namamu Ditinggikan Mari rindukan Tuhan Curahkan kasihmu Tuhan Memenuhi hidup kami Kau yang layak Yesus Kau imam besar kami Tuhan Yang kami tinggikan Terima kasih Alam semesta Menentukan Kebesaran Tuhan Bumi Dan surga Menyanyikan Kemuliaan Namamu Namamu Hosana 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 Layak Layak Dipuci Disembah Kau Layak Bertata Dulu Sekarang Dan Selamat Raja 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 Atas Selamat Raja Namamu Besar Terbuk Terima Tuhan Terima Saran namamu, nama Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Kau yang layak, layak dipuji disembah, kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, Namamu besar, terbunyi, Kau yang layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Jemaah Tuhan katakan, layak dipuji disembah, kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Kau yang layak, layak dipuji disembah, kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Kau yang layak, layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Kau yang layak, berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Kau yang layak, layak dipuji disembah, kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, layak, layak, haleluya, kau yang berkuasa Tuhan, kau ala alfa dan omega, Raja atas segala Raja atas segala Raja, namamu besar, terbunyi, namamu besar, terbunyi, namamu besar, terbunyi, namamu besar, terbunyi, campus, Mari kita semua berpasar Lebih lagi Kita menyembahkan hidup yang punya alam semesta Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kira-kira datanglah kerajaanku Tuhan Di tengah-tengah kami Jadilah kehendakmu terhadap hidup kami Kira-kira tak kaya-kira tak kaya-kira Haleluya Kami izinkan kuasa roh kudus bekerja Memenuhi setiap hidup kami Kami buka hati kami Jangan lupa, 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 jangan l Malam hari ini engkau bekerja Tuhan Sesuatu yang baru terjadi Haleluya Kira pada 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 Kisa Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kami deklarasikan bahwa kami adalah pilar-pilaran menjaga Amerika Dan kami mau angkat bangsa ini di hadapan Tuhan Kami perkatakan bahwa inilah masa yang Tuhan sudah tetapkan Masa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Amerika Bangsa Amerika masuk masa glorious time Berjalan dalam glorious living Dan mengenapkan glorious plan yang Tuhan sudah rancangkan Amin Kami berdoa Jawa Rafa Amin Ada atas Amerika Amin Sehingga Amerika mengalami pemulihan dan kesembuhan total Amin Dan bangsa-bangsa yang lain pun akan melihat Amin Dan berbonong-bonong datang ke Amerika Amin Untuk menyembah Tuhan Yesus Saat inilah masa kemuliaan kami Amin Anak-anak Tuhan di Amerika dinyatakan Amin Kami deklarasikan tidak ada kevasikan yang didapati di seluruh Amerika Amin Sebab seluruh penduduk Amerika adalah orang-orang yang dibenarkan dan takut akan Allah Amin Dari rakyat sampai kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini Semuanya tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat Amin Menggelar karpet merah Amin Siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali Amin Menjadi yang ternama, termasyur, terpuji, terhormat dan terkaya diantara segala bangsa Amin Memerimakan rohani dan jasbeni ke seluruh dunia Amin Segala kekayaan bangsa ini Yang ada di darat, laut, udara dan bawah tanah Muncul dan dikelola Dan menjadi milik Tuhan dan anak-anaknya yang telah Tuhan pilih Amin Amin Sebab ada tertulis Kota-kota dan desa-desa yang digami Kedar Menyaringkan suaranya memuji Tuhan Amin Penduduk Bukit Batu bersorak-sorai Amin Mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung Amin Menyerukan kebenaran yang menyelamatkan Amin Amerika memberi penghormatan kepada Tuhan Dan memberitakan pujian keselamatan Amin Pondok Daud berdiri di Amerika Amin Amerika menjadi mesbah pujian bagi Tuhan Amin 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 Tandamu cinta sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Mari Jemaat Tuhan nyanyikan, katakan hidupku, hidupku. Mengenapi firmanmu, anda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Kita mengangkat pujian ini dari awal bersama-sama, katakan Tuhan. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan hidupku. Kuserahkan hidupku, unikah dengan rohmu. Katakan Tuhan, Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Menikah dengan rohmu, hidupku mengenapi firmanmu. Tanda. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. 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 Hidupku. 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 Mengenapi firmanmu. Tanda. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. Sambil angkat tangan kita, hidupku mengenapi firmanmu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. 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 Hidupku. Hidupku. Mengenapi firmanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Saranku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. teman-teman. Tanda mujizat sertai. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi putih keberadaan. Kami bawa penyembahan kami, kami bawa setiap beban bergumulan kami, kami percaya engkau Tuhan yang menyertai kami, engkau Tuhan yang berperang ganti kami, engkau Tuhan yang membela anak-anakmu, engkau Tuhan yang menyelesaikan setiap bergumulan anak-anakmu. Tuhan yang melatih tangan kami untuk jadi kuat, untuk lebih daripada pemenang, untuk melempati, melompati setiap tembok-tembok masalah kami. Terima kasih telah menonton! 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 yang terbaik. Dan akhirnya waktu ditanya temannya namanya Tono, Tono kamu cita-citamu apa? Tononya dengan santai, oh bu saya cita-cita saya kawin sama Tini supaya saya nanti naik mobilnya Tini. Wah, kadang-kadang ada orang menginginkan yang baik, tapi tidak mau melakukan yang terbaik. Seringkali kan kita jumpai kehidupan manusia itu mau diambil enaknya saja, tapi tidak mau lewati proses. Maknama mau lewati ya jadi dokter sekolah yang pandai, sehingga dia menguasai ilmunya, sehingga dia bisa sukses, itu enggak mudah. Begitu juga saat ini jidul firman Tuhan hidup ini untuk melayani. Karena bulan ini bulan berbuat dalam pelayanan. Saudara mau hidup untuk melayani, amin sungguh Anda. Sungguh-sungguh loh hidup untuk melayani Tuhan itu enggak main-main. Kalau kita betul-betul dengan sekenap hati, pasti pelayanan kita ini adalah tindakan melakukan segala tanggung jawab secara terbaik. Kalau mau dapat yang terbaik melakukan juga yang terbaik. Bahkan tanggung jawab bukan hanya menghadapi melewati masa-masalah penyakit, kesulitan ekonomi. Tetapi kita harus tahu pelayanan kita ini harus sampai masuk rencana Tuhan. Saudara mau masuk rencana Tuhan. Saya percaya kalau kita sampai masuk dalam rencana Tuhan, kita harus tahu dulu dasarnya apa kita masuk rencana Tuhan. Kita buka Roma 14, ayat 8-9. Roma 14, ayat 8-9. Saya suka baca sama-sama ya. Yuk, dua, tiga. sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Kita tahu bahwa hidup kita ini miliknya siapa? Tidak bisa. Tuhan cuma setiap hari aku yang bekerja, setiap hari yang aku cari uang, setiap hari aku yang berbuat begini. Kok miliknya Tuhan gimana? Seringkali hati ini bertentangan. Tapi kalau kita mengerti, kita hidup ini miliknya Tuhan. Kita ini hidup harus melayani siapa? Melayani Tuhan. Nah, kita belajar sama-sama kita harus mengerti arti melayani untuk Tuhan. Yang pertama, kita harus siap miliki gaya hidup Yesus. Saudara siap tidak memiliki gaya hidup Yesus? Yesus itu lah dari anak raja lahir ke dunia, diutus oleh Allah, diutus oleh bapaknya, datang ke dunia. Dia rela. Rela lahir di mana? Di kandang. Ayo saudara, ada enggak orang yang semiskin sekalipun lahir di kandang? Enggak ada. Enggak mungkin, pasti paling sedikit di tempat tidur. Tapi kita harus, itu salah satu kehidupan Yesus. Kita buka Markus 10, 43-45. Siap memiliki gaya hidup Yesus? Amen. Yuk, dua, tiga. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, endahlah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, endahlah ia menjadi hamba untuk semuanya. Empat lima, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saya percaya kalau gaya hidup Tuhan Yesus, yang mau jadi besar harus jadi pelayannya. Saudara, melayani, wah aku bos besar kok, suruh melayani. Wah gengsi dong, gengsi dong. Tapi kita tahu bahwa kalau hidup kita milik Tuhan. Tuhan itu memanggil kita. Sebetulnya Tuhan itu rindu, rindu supaya kita mengalami kebesaran kuasanya. Melewati jalan-jalan yang dibukanya yang sebetulnya jalan yang tidak mudah. Maaf saudara, kadang-kadang kita ini tidak tahu. Jalan apa yang di depan kita, seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tahu enggak besok terjadi apa? Kita punya schedule untuk besok. Tapi apa yang terjadi besok itu satu tanda tangan yang besar. Betul enggak? Saya percaya kalau kita mengerti hatinya Tuhan, Tuhan itu rindu membuka jalan buat kita semua. Saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, saya kemarin, saya tadi sempat telepon dengan seseorang, orang yang dari Jombang pindah ke daerah LA. Dia kalau pulang ke Indonesia pasti mampir ke Jombang, karena dia masih punya kakak di Jombang. Dia tadi waktu saya telepon, dia katakan, iya ya hidup ini anugerah. Kalau dia katakan dulu saja kehidupannya dia sulit, karena dia ditinggal sama suaminya. Suaminya kecantol, Wewe Gombel. Tahu Wewe Gombel. Wil, ya saudara. Akhirnya dia menjaga anak-anaknya, ada lima anaknya yang harus dipelihara. Dia katakan, dia itu dulu kalau kepingin ke gereja, dia katakan, naik beca aja uang untuk naik beca itu sampai minta sama Tuhan. Tuhan, kasih ono aku berkat supaya dia jual kuih. Jual kuih, dia kasih ono berkat aku bisa naik beca dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dia rindu beribadah. Dia tadi katakan begitu, Tuhan itu dengar ya, tahu isi hatiku. Sekarang Tuhan itu membuat dia itu istilahnya mapan. Ya, mapan tinggal di LA, terus anaknya datang, mulai anaknya mulai diangkat sama Tuhan. Sehingga sekarang naik turun mobil. Iya ya, Tuhan itu bisa pulihkan seperti orang balik tangan. Itu Tuhan kita. Dia rindu sebetulnya. Membukakan jalan bagi kita, yang terbaik bagi kita. Amen. Saya percaya kalau kita mengerti alakan hal ini. Malik kita mengerti biar hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara siap melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus siap melewati proses. Untuk balik tangan itu harus lewat proses, betul enggak? Enggak mungkin. Bim salah bim, ada kedabra, seperti sulapan. Hidup kita langsung jadi enak. Mana ada, tapi harus melewati proses. Seperti kupu-kupu, mau jadi kupu-kupu harus lewati proses apa? Jadi ulat bulu, ulat yang menjijikan. Tapi karena dia mau melewati proses melalui kepompong. Akhirnya dia bisa jadi kupu-kupu yang indah. Begitu kehidupan kita kalau kita mau diproses. Emas itu kalau diambil dari kita gali, dari pegunungan, dari tempat tambang emas. Enggak mungkin emasnya berwarna kincelong-kincelong. Betul enggak? Pasti masih seperti tanah. Betul enggak? Tapi karena tanah emas tadi mau dimasukkan ke api, dipanasi dengan api, dikodok. Akhirnya emas itu dikeluarkan kotorannya, dimurnikan. Jadilah emas yang mahal harganya. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita melewati proses itu, tidak ngomel, tetap mengucap syukur. Saya percaya proses itu menjadikan kita indah, menjadi emas yang murni. Amen. Kita buka ayub 23, ayat 10 sampai 12. Ayub pasal 23, ayat 10 sampai 12. Dua, tiga, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saya percaya kerelaan kita tetap menjalani dalam sikap yang berserah dalam tuntunannya. Itu arti sesungguhnya kata melayani. Orang melayani itu memang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebagai bentuk ujian hati atau motivasi kita itu akan dimurnikan. Kita akan dibersihkan, tidak main-main, kita dibersihkan hidup kita. Dulu kita biasanya sukanya, oh kalau, ya maaf saudara, ada wanita itu senangannya memang wanita. Mulutnya itu panjang, maaf saya sendiri ya wanita ya. Tapi saya tahu untuk menjadi wanita yang sudah jadi emas, itu belajar sungguh-sungguh dimurnikan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, itu enggak gampang. Begitu dapat perkataan yang menyakitkan hati, langsung jawabnya juga menyakitkan hati. Karena dia belum dibersihkan. Tapi kalau hati itu sudah dibersihkan, ya kita harus tahu menghadapi masalah apapun juga. Kita harus melayani adalah relatif proses, itu enggak gampang. Melayani itu pasti ada gesean satu sama lain. Besi menajamkan besi, sesama menabamkan sesama. Pastilah, enggak ada saudara taruh piring saja. Di tempat piring pasti berbunyi ya. Sendok, ditaruh pasti berbunyi ya. Begitu juga dalam pelayanan kita harus rela. Ya untuk rela kita ini diproses. Selalu siapkan hati dan perkataan, haleluya, puji Tuhan. Sudah gampang, tapi kalau saudara mau bisa enggak? Bisa. Saya percaya kalau kita rela di proses Tuhan, sehingga kita menemukan jalan serta menyelesaikan rencana Allah, baik dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan di dalam gereja kita. Melayani itu bukan mencari kepuasan, tetapi menunjukkan keteladanan hidup. enggak main-main, orang yang harus punya teladan itu seperti Pak Enok seringkali katakan, kita ini hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta, kita semua ini hamba-hambanya Tuhan. Betul enggak? Kita sudah dibeli, betul enggak? Kita menjadi milik Tuhan, tadi kan sudah milik Tuhan. Itu seperti ikan di dalam akwarium. Ikan, saudara kalau lihat ikan itu, ikan itu jalan, makan, itu dilihat terus enggak? Kehidupan kita juga, kita jadi teladan. Kalau kita sudah jadi emas yang murni, yang sudah dibersihkan, pasti kita akan menunjukkan meskipun emas itu dimasukkan ke dalam, ya air yang kotor sekalipun, air kot mungkin ya. Emas itu ditarik lagi tetap emasnya. Tapi kalau imitasi, pasti berubah. Begitu juga kehidupannya. Kita harus jadi emas yang murni. Kalau saudara cinta Tuhan, rela melayani Tuhan. Pasti saudara, mau hidup jadi teladan. Amen. Baik dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam gereja-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Dan yang ketiga, setelah kita dimurnikan. Setelah kita dimurnikan. Saudara yang ketiga, harus siap dipakai Tuhan. Siap dipakai Tuhan. Loh, seorang kalau sudah bersih, kasih hidupnya dipakai Tuhan. Ditinggikan. Seperti bejana itu. Saudara tau fas itu dibuatnya dari apa? Dari tanah kan. Tanah liat itu bukan harus dari tanah liat langsung dibentuk. Melalui proses. Wah, tanah liat itu diambil kotorannya, batu-batunya, kerikilnya diambil. Setelah itu tanah liat itu dikasih air dikit, dimulai digelus, dibentuk, dibanting-banting. Mungkin dipilih sampai sehalus mungkin setelah itu baru dibentuk. Setelah dibentuk diapakan? Dibakar. Api lagi. Api lagi. Api itu sakit kalau bakar. Tapi di saat kita siap dipakai Tuhan, kita harus siap menyucikan hidup kita dari segala hal-hal yang jahat. Kita buka 2 Timotius 2, ayat yang ke-21. 2 Timotius 2, ayat 21. Dikatakan, 2 Timotius 2, ayat 21. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Saya percaya kalau kita siap dipakai Tuhan. Saudara siap dipakai Tuhan. Cuma ada 2 loh. Nggak dipakai Tuhan, dipakai siapa? Iblis. Nah iya cuma 2. Kalau saudara nggak siap dipakai Tuhan, pasti dipakai Iblis. Mari kita siap dipakai Tuhan. Memberi diri dipakai Tuhan sebagai alat untuk hidup kita ini jadi teladan. Dan dunia saat ini membutuhkan teladan kekristenan kita. Kalau saudara lihat ada orang Kristen berbuat hal yang jahat, hal yang tidak baik. Pasti orang itu nggak nyebut nama orang itu, tapi nyebutnya apa? Orang Kristen itu kok gitu ya, hidupnya kok nggak berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya kok gitu, kok gitu, kok gitu. Yang dicelat siapa? Nama Tuhan. Marilah kita belajar ya. Bahwa dunia membutuhkan teladan, keluarga teladan, membutuhkan pekerja teladan, bahkan gereja juga membutuhkan jemaat yang menjadi teladan. Saya percaya kalau kita jadi teladan, kita menghadirkan di tengah-tengah dunia, oh itu toh anaknya Tuhan, itu toh orang Kristen. Yang disebut bukan nama saudara, pasti katakan orang Kristen, betul nggak? Tapi saya percaya, kita harus rela dipakai Tuhan. Nah, siapa yang rela dipakai Tuhan? Sungguh anda, sungguh anda. Rela dipakai, pilihan ada di tangan kita. Mau dipakai sama Tuhan, oke. Tapi kalau nggak mau dipakai Tuhan, dipakai titik, 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 titik. Mari kita dipakai Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya kehidupan kita semua. Melalui proses kita dipakai Tuhan. Karena kita tahu, yang pertama kita harus apa? Siap memiliki gaya hidup Yesus. Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilahani. Yang kedua siap apa? Melewati proses. Siap melewati proses. Nggak enak loh proses itu, tapi kita harus siap melewati proses. Yang ketiga, siap untuk dipakai Tuhan. Dan yang keempat, siap terima upah. Mau terima upah? No iya itu, yang terbaik tahu. Semua orang kepingin yang terbaik. Ya semua aku datang ke ibadah, karena ibadah itu mengandung janji, bahwa hidup ini dijamin, hidup yang akan datang pun dijamin. Kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Menerima, siap menerima upah di bumi, kita siap menerima upah. Diberkati orang yang beribadah sungguh-sungguh. Tuhan katakan, diberkati rotinya, diberkati air minumnya, segala penyakit dilalukan. Betul? Bahkan umurnya diperpanjang, ditambahkan umurnya. Wah, semua orang pasti mau. Tapi harus melewati yang pertama, kedua, ketiga, baru terima yang keempat. Ayo kita lihat Wahyu 22, ayat 12 sampai 14. Wahyu 22, ayat 12 sampai 14, mengatakan, sesungguhnya, aku datang segera, aku membawa upahku, untuk membalas kepada setiap orang, menurut perbuatannya. Aku adalah Ava dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, berbahagialah mereka yang membasu jubahnya. Mereka akan memboleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang, ke dalam kota itu. Saya percaya, semua siap masuk sorga, siap terima upah, melakukan yang terbaik dulu. Oke, hidup ini untuk melayat. biar kita tahu hidup untuk melayani, karena kita ini miliknya Tuhan. Amen. Jadi saya percaya, proses-proses ini harus kita jalani. Siapa yang siap dipakai Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau, minta Tuhan membersihkan hidup kita. Mungkin hidup kita kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin masih ada di dalam hidup kita, hati yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada karakter yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Biar kita mau melakukan yang baik. Kita mau bertobat. Kita mau dibersihkan. Kita mau dipurnikan. Kita mau diproses. Kita mau menjadi sama seperti Yesus. Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat setiap langkahku. Kau bersama ku. Kau bersama ku. Di dalam ku. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat setiap langkahku. Kau bersama ku. Kau bersama ku. Di dalam ku. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat setiap langkahku. Kau bersama ku. Kau bersama ku. Kau bersama ku. Di dalam ku. Jadi bukti kebesaranmu. Maukah kita hari ini berkata. Kami mau punya hidup seperti Tuhan. Hidup untuk melayani. Dengan siap memiliki gaya hidup Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Kalau dia saja yang adalah Tuhan. Relah melayani bukan untuk dilayani. Maukah kita juga melayani Tuhan dan sesama kita. Siap melewati proses. Segala proses pasti tidak nyaman. Segala proses pasti menyakitkan. Segala proses pasti mengusik semua zona nyaman kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan proses itu. Tujuannya agar kita siap dipakai Tuhan. Tujuannya agar kita menjadi alat kemuliaannya. Dan percayalah kita harus juga siap menerima upah di bumi dan di syurga. Hari ini apapun proses yang sedang kau lewati. Jangan pernah putus asa. Apapun kesulitan, kesukaran. Mungkin juga orang lain mungkin menghakimi, merendahkan, menolak sodara. Tapi kalau Tuhan izinkan proses itu. Dia tahu bahwa kita mampu melewatinya. Dan percayalah diboleh proses. Akan ada mujijat yang besar. Akan ada kemuliaan yang besar. Akan ada mahkota yang mulia. Yang Tuhan janjikan. Sampai Paulus berkata. Bahwa penderitaan yang kita alami pada zaman sekarang. Tidak dapat dibandingkan. Dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini maukah sodara menerima sebuah mandat dari Tuhan. Sebuah tugas dari Tuhan. Pakai aku Tuhan. Untuk siap Tuhan memiliki gaya hidup Yesus. Untuk siap melewati proses. Untuk siap dipakai Tuhan. Untuk siap menerima upah di bumi dan di syurga. Kalau sodara mau mengalami itu. Ambil komitmen dan keputusan. Mari maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya. Ketaatan kita waktu melewati proses. Akan membawa kita. Mengalami mujijat demi mujijat. Mengalami pembelaan Tuhan. Mengalami penyediaan. Bahkan kecukupan. Bahkan kelimpahan yang dia janjikan. Hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujijat. Sertai tiap langkah-Mu. Amen. Kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu. Di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Hidupku. Mari katakan. Hidupku. Mengenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujijat. Sertai tiap langkah-Mu. Kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu. Di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami berdoa Tuhan. Biar engkau Tuhan yang menyertai. Setiap anak-anak-Mu. Memberi kekuatan saat lewati proses. Dan membuat kami bisa lulus. Tahan puji di balik setiap proses. Kau bersama-Mu. Rokudus jama setiap kami. Rokudus jama setiap kami. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Sertai tiap langkah-Mu. Kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu. Di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu. Di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu. 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 odpowied. Kau bersama-Mu. Etapan-Mu. Suwini. Hidupku. Sampai kudapatkan. Aku takya lupkan. Di dalam sejarah pu. Ku mau setia sampai hari Melayani seumur hidupku Sampai ku dapatkan Mampu tak mengisipkan Di dalam kejahat Ku mau setia Ku mau setia sampai hari Melayani seumur hidupku Sampai ku dapatkan Mampu tak mengisipkan Di dalam kejahat Ku mau setia Ku mau setia sampai hari Merayani seumur hidupku Sampai ku dapatkan Mampu tak kehidupan Di dalam kejahat Amu di dalam Di dalam Kerajaan Amu di dalam Di dalam Kerajaan Amu Ayo beri tepuk tangan yang meriah Sorakan Haleluya Haleluya Biar kami mau terus hidup melayani Dengan terus siap melewati Proses hidup serupa dengan Yesus Siap dipakai oleh Tuhan Dan tidak lagi mau dipakai oleh Iblis Dan hidup kami siap menerima upah Di bumi dan di sorga Malam ini Tuhan kami akan bawa Persembahan kami Dengan cinta dan hormat Kepada Tuhan Berkati atas anakmu semua Anugeramu menyertai Dalam nama Yesus Semua kita berkata Amen Amen Silahkan duduk kembali Sesuah sekalian Puji Tuhan Walaupun hujan lebat di luar Sesuah tetap mau Ibadah malam ini Ada berkat khusus Kata Amen Berkat hujan Akan dicurahkan Amen Hujan kesembuhan Hujan lawatan Tuhan Hujan perkenanan Tuhan Dan hujan bebas hutang Amen Ya yang Amen berarti hutangnya masih banyak Tapi gak apa-apa Tahun ini dibebaskan Tuhan Amen Nah sesuah sekalian Hari minggu kita akan belajar Firman Tuhan Lebih dalam lagi Kita masuk dalam bulan ini Tentang Fruitful in ministry Bagaimana kita berbuah Dalam pelayanan Ingat bahwa kita melayani Bukan hanya di gereja Dimanapun kita harus Melayani Tuhan Dan sesama kita dengan baik Kata Amen Baik Tidak ada tambahan pengumuman Doakan untuk summer camp Anak-anak kita Sejak Senin kemarin Berjalan dengan baik Dan supaya Anak-anak yang dilayani juga Boleh ketemu Tuhan secara pribadi Yuk kita bersama-sama Bawa korban kita dengan sukacita Haleluya 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 Menunggu Tuhan Tuhan bagiku Kasih setiamu Yang tak bagiku Hikmat kebajikan tersedia bagiku Kepala sanggup Kepala sanggup Limpahkan segalanya Dan anugranya Sangat besar bagiku Mari salimah berkati Aku diberkati Aku dilimpahi Karena alasanku Untuk penyajakan Aku diberkati Aku dilimpahi Aku dilimpahi Atas sempurna Anugrata Tuhan Cemaat Tuhan katakan Aku diberkati Aku dilimpahi Aku dilimpahi Karena alasanku Untuk penyajakan Aku diberkati Aku dilimpahi Aku dilimpahi Atas sempurna Anugrata Tuhan Cemaat Tuhan Sekali lagi Hei Aku diberkati Aku dilimpahi Aku dilimpahi Karena alasanku Untuk menyajakan Aku dilimpahi Berdaki Aku dilimpahi Aku dilimpahi Atas sempurna Anugrata Tuhan Baik Surahkan Haleluya Haleluya Katakan Saya diberkati Saya diberkati Tujuh kiri kanan Katakan Kamu diberkati Kamu diberkati Terima kasih Lipat Dalam Nama Yesus Yang siap diberkati Sama-sama Katakan Amin Amin Tuhan memberkati Kasih salam Kanan Sempurna